Kita menuju Teluk Nare di Lombok Utara Salah satu akses menuju pulau wisata Gili Trawangan Namun kita nanti mampir dahulu Di salah satu penyedia perlengkapan pantai Dan kita akan melihat sandal cepit untuk ke pantai yang meriah Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani Yakni sandalion Sementara dalam bahasa Indonesia Sandal berasal dari bahasa Belanda Yakni sandal Sandal jepit Atau sandal jepang Adalah sandal berwarna-warni Dari bahan karet Atau karet sintetis Tali sandal berbentuk huruf V Menghubungkan bagian depan Dan bagian belakang sandal Bagian bawah sandal Sandal umumnya tidak rata Atau tidak memiliki hak Dan bagian atas sandal tidak memiliki penutup Di sini kita juga bisa melihat bagian bagian sandal jepit Atas strap Insole Midsole Sandal dan sole Sandal jepit dipakai Dengan meletakkan Poros bagian depan tali sandal Di antara ibu janji Serta telunjuk kaki Sehingga Tidak terlepas Sewaktu dipakai berjalan Selain dipakai di dalam ruangan Atau kamar mandi Sandal jepit digunakan di luar rumah Pada kesempatan tidak resmi Dan kegiatan rekreasi Seperti di pantai Atau di kolam renang Sandal jepit Sandal jepit telah dipakai Selama ribuan tahun Terbuki dengan penemuan Gambar sandal Di lukisan dinding Mesir kuno Dari empat ribu tahun Sebelum masei Sepasang sandal Yang ditemukan di Eropa Terbuat dari daun papirus Diperkirakan Telah berumur Seribu lima ratus tahun Versi awal sandal jepit ini Dibuat dari berbagai Macam bahan Sandal mesir kuno Dibuat dari papirus Dan daun palem Orang mahasai Di Afrika Memakai sandal jepit Dari kulit mentah Di India Sandal Terbuat dari kayu Mungkin kalau Indonesia Bakia Terumpah dari kayu Di China dan di Jepang Jelrami padi Digunakan untuk Membuat sandal jepit Daun tanaman sisal Digunakan untuk Membuat sandal jepit Di Amerika Selatan Sedangkan penduduk Asli Meksiko Menggunakan tanaman yuca Ini penyebutan Sandal Berdasarkan bahasa Di berbagai negara Misalkan Afrika Selatan Menyebutnya Slop Argentina Laju Tas Dicili disebut Sandal atau Calas Kalau Malaysia Menyebut sandal Slipper Jepun Atau Selop Jepang Di Myanmar Dicebut Panut Yang unik di Hungaria Menyebutnya Vietnami Pepus Atau Selop Vietnam Kok gak Selop Hungaria Kalau di Jepang Disebut Viet Sandal Atau Disingkat Bisan Unik juga Ini di Sri Lanka Disebut Slipper Dari nama Produsen Alas Kaki Demikian Kita meninggalkan Jejak Di teluk Nahre Yang indah Dan Sandal Jepit Yang meriah Hear Yang indah N clams Japan dan Yang sandal Quebram Tunggu Seris Yang lần Yang amp static An Pasti Mistur Langham Pem Terima kasih.